Assalamu'alaikum Ustaz Tidak ada hubungannya balik atau tidak balik Selama kita mampu mendakwahi, kita dakwahi Maka kalau ada anak kita sudah balik Dia menikah, pindah agama kita nasihati Meskipun dia sudah pindah agama, kalau darulah kita tetap nasihati Ya sampai kita punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya sudah nasihati Saya dulu punya kekurangan, saya kurang perhatian tentang agama Saya tidak membuat dia perhatian terhadap agama Sehingga saya tidak menyangka ternyata dia menikah dengan lelaki yang merubah agamanya Ya maka terus setelah dia berubah agama tetap dinasihati Diberikan buku-buku diskusi, dialog Kalau dia nasrani bilang apakah pantas Nabi Isa menjadi Tuhan Kita harus punya ilmu, dialog sama putri kita Sampaikan, sampaikan Dan kalau kita sudah sampaikan, maka kita tidak bertanggung jawab Tapi kalau kita tidak sampaikan, kita bisa kena dosa yang dia lakukan Oleh karena Nabi Nuh AS setelah mendakwahi anaknya Anaknya tetap kafir, tidak ada urusan dengan Nabi Nuh Tapi Nabi Nuh AS lama mendakwahi putranya tersebut Wallah Alam Bisa Terima kasih telah menonton!